Pesta Demokrasi Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Tabalong tahun 2018 telah berlangsung beberapa waktu lalu. Majelis Ulama Tabalong mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan damai pasca pilkada. Ketua Majelis Ulama Tabalong Kiai Haji Rashidi Amin meminta masyarakat Tabalong untuk tetap bersabar, menunggu hasil perhitungan resmi dari Komisi Pemilihan Umum Tabalong. Rashidi Amin menghimbau siapapun nantinya terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Tabalong lewat perhitungan final oleh KPU, dapat merangkul seluruh lapisan masyarakat. Pasalnya, selama proses pelaksanaan pilkada terjadi berbagai perbedaan, baik perbedaan pilihan paslon maupun perbedaan sikap dan pandangan politik. Seluruh masyarakat, terutama kepada pendukung-pendukung setiap paslon, untuk menjaga persatuan dan persatuan ini sehingga tetap terbina dengan baik. Dan apabila salah seorang dari yang empat pasangan talon itu mendapat angka atau mengumpulkan yang terbanyak, maka itulah artinya yang ditakdirkan Tuhan untuk memimpin daerah ini. Ketua MUI Tabalong ini pun turut mengapresiasi kinerja penyelenggara pilkada baik KPUD, Panwaslu, Bawaslu, dan Aparat Keamanan yang sudah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan profesional. Sehingga pilkada berjalan dengan tertib dan aman. Syarif Hidayat, TV Tabalong, melaporkan.